buah apa lagi nih ada yang pernah makan Nia yang nyuruh aku review buah ini tuh banyak banget namanya tuh fix alias buatin atau buah arah atau buah surga asalnya dari Mediterranean atau West Asia high on calcium and potassium dalamnya kayak gini aku dulu pernah nyobain ya di Perancis langsung petik dari pohonnya tapi enggak gitu suka sih kita coba lagi ya enak benyek-benyek Maaf ya aku kan enggak doyan yang benyek-benyek terus enggak ada rasanya ambar kayak banyu sepok lagi yo pastiin enggak enak asli enak enggak tahu ya makan apa rasanya tuh enggak ada rasa nih yo benyek-benyek enggak terus yoga garing crunchy membawa bagi buah katanya buah surga tapi kok rasanya kayak gini fix katoian aku kalian doyan enggak enak enak buah apalagi nih gengs lucu banget ya nama aslinya itu buah palilak yang berasal dari bunga teratai cara makanya dikeluarin gini dipencetnya nih tuh belum jadinya bolong-bolong Nekwes dikopek ya yang punya fobia bolong-bolong pasti rada enggak gremit-gremit nih kacang terus hai 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 ngomong kwa Cine hai 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 ya kayak kacang tapi gak manis sih konok rosoi tahu enggak sih kayak apa ya Oh aku tahu aku tahu kayak biasanya di ramuan Cina biasa ini dikeringin ya terus main gunung dicemplungin ke ini kera apa sih masakannya sehat loh nemu yang rhodok manis lumayan lah ngobain ya bunga teratai buah apalagi nih gede banget meteknya di kebunku dong eh becanda tuh kurek ini gara-gara kebayan namanya tuh pandan laut cakep banget warnanya soger motonya pakai pisau dari stengku wear neoblid non-stick coating tuh wajem dan anti lengket akhirnya setelah dikopek-kopek lepas juga ujungnya tuh mesti dikupas dulu sebelum dimakan ini kalau udah udah dikupas ya dicabut dari batangnya eh atau seks untuk merontol isusnya ada manis-manisit pesona-ponok pedesnya titik ya ya kayak tebu cuman ini nggak gitu manis kayak tebu ya kita coba satu lagi ya lihat makan kok enak lagi kok gono rosonnya untung murah cuman goban segede gini dapet tapi gak bisa dimangin at least bisa nyobain pandan laut yuk gua apa lagi nih gengs nemu nih di hutan atau sayur apa buah gitu namanya para hulu alias rambutan tanah di gambar merah dapetnya hijau inisinya rada tua nama yang muda banget masih muda putih banget ya Hai mampu ya Hai produk semeriweng semuanya rada tua aneh tuh hmm ini enak lumang bunyi koyok kayak jeruk limau gitu murosoni ini oh ho 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 asong kecet eh kecet eh kecet nih kayak makan biji tok ini di sini eh biji tok gondok gondok dagingnya ini gondok sepoh gak enak ini buat apa sih rambutan tanah harusnya merah ya tapi kewarnanya keputin kayak dijabut disek sebelum wayai enak Anggur yang lagi ditunggu-tunggu nih Anggur paling hits saat ini woi Anggur Queen Nina ini asalnya dari Jepang katanya hasil persilangan dua macam Anggur namanya nih Anggur Queen Nina ini yang grade paling tinggi yang aku beli harganya ini dari 348.000 sekotak emang gede sih manis ada rasa kayak wine-wain itu ya ada mengarah itu enggak banget enggak ada bucinya nih enak 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 meski master yang hijau karena ini sama yang Jepang yang dilawar kecil-kecil oh desse best sama utem yang biasa kalo makan yeah too� itu kaiseng parang aja tekor deportan di mboresur seru belicing larang-larang gua pelam apa nih ada yang tahu oke ini namanya pelam Turtle egg baru kali ini aku lihat pelam hijau Beli tiga harganya Seratus Rp.34.000 mahal ya aku baru tahu indoke kura kura modelnya kayak kini ini kayaknya perpaduan pelam sama Apriko manis ada kecet ya tapi gua ringpol nah bagiannya atas ini ya muanis lebih aneh anjing merah kemarin tapi ini garingnya sama cuman yang merah itu lebih manis hmm kecet hmm bijinya yuk cobain turtle egg plum